Pemirsa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Moro Jambi melaksanakan kegiatan gerakan sinergi reforma agraria, KSR, secara serentak seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senin 22 April 2024, Badan Pertanahan Nasional Moro Jambi melaksanakan kegiatan gerakan sinergi reforma agraria atau GSRA yang dikelar serentak se-Indonesia melalui daring, termasuk di Desa Tangkit II, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri PJ Bupati Moro Jambi Bahyun Deliansyah, Kekanwil BPN Provinsi Jambi Agustin Samosir, Kekanwil BPN Moro Jambi Ahmad Alkausar. Gerakan sinergi reforma agraria ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara ini dilakukan pembacaan deklarasi sebagai langkah awal membangun komitmen Kementerian ATRBPN, OPD, dan Masyarakat terkait dengan pemenuhan cita-cita reforma agraria. PJ Bupati Bahyun Deliansyah berharap komitmen yang dibangun dengan pihak OPD dan Masyarakat dapat terus terjalin seiring dengan terpenuhinya akses reforma agraria yang telah dicanangkan oleh Kementerian ATRBPN melalui gerakan sinergi bangsa untuk reforma agraria. PJ Bupati Bahyun Deliansyah berharap penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Malajambi, beserta masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesarnya sama ATRBPN Kabupaten Malajambi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Kabupaten ini untuk melaksanakan acara sinergi antara pemerintah dengan ATRBPN. Harapan ke depannya karena kegiatannya ada di sini, berdampaknya bisa memberikan warna yang terkendiri, khususnya Kabupaten Malajambi dan desa pakai ini. Sehingga tadi Pak Direktur berbicara dengan saya, kemungkinan besar kalau tidak ada halang melintang, tahun depan acara musuhnya tidak ada di Kabupaten Malajambi. Sementara itu, Kekanwil BPN Provinsi Jambi, Agustin Samosir mengatakan, komitmen yang dibangun dengan pihak OPD dan masyarakat dapat terus terjalin seiring dengan terpenuhinya akses reforma agraria yang telah dicanangkan oleh Kementerian ATRBPN. Ya, hari ini kegiatan sinergi reforma agraria, nantinya reforma agraria ini bisa melaksana kalau ada sinergi dan kolaborasi semua pihak. Ini intinya pada hari ini kita buat seperti ini kegiatannya. Ini tahun pertama kita lakukan, dan kelihatan kalau hasilnya memang begitu luar biasa, ini akan mengemas setiap tahun yang lebih. Ya, ini untuk, karena ini tahun terakhir untuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah 5 tahun. Ini kita akan punya target selesai di 2024-2025, jadi ini kita menggerakkan sinergi kolaborasi semua pihak untuk mendukung capaian di akhir RPCM ini. Terima kasih telah menonton!